Halo sultanku selamat datang di channel Potter Indra Nah kembali lagi kita membahas The Last Fortress Underground Untuk game kali ini Gue mau membahas komentar dari Teman-teman para sultanku yang udah mau mampir ke channel Potter Indra Kali ini itu guys Jadi tentang soal war ya Ataupun pertarungan-pertarungan yang ada di bagian The Last Fortress nih Nah salah satunya ya itu dari Unfunny Gimana caranya mau tambah slot rally ke 3 Aku cuma bisa rally 2 aja Teman ada yang mau join Oke untuk yang pertama ini adalah jawaban dari pusat komando Jadi kalau kalian Fortress kalian udah ya udah mencapai hingga ke bagian sini lah Pusat komando ini kalian bisa untuk upgrade Saat pengupdreden kalian harus membutuhkan konsumsi seperti ini guys Dimana soal rally sendiri sih gue baru aja 3 Gue jarang banget untuk jadi komandan sih Komandan pengambilan sebang Zombie, raid-raid sebagainya Bahkan konsumsi item gue pun juga masih banyak ya Item ini Cairan pemikat lalu ada trompet klan Itu pun masih ada banyak jadi gue diemin aja guys Nah di bagian pusat komando ini kalian bisa tekan Untuk konsumsi sumber dayanya Trompet ya Lalu kalian bisa untuk konsumsi dengan menggunakan beli berlian Untuk harga istimasinya sendiri 100 pcs 300 diamond nih Jadi kalau kalian butuhkan sampai 16 ya Beli 35, 35, 70 diamond Maka kalian bisa untuk upgrade Ataupun menyelesaikan secara langsung Kalau selesaikan secara langsung otomatis kalian rugi Karena kalian juga bisa mempercepat dengan item fasilitas Oke kita lanjut yang ke nomor 2 Dari Piantiek Bang cara naikin level drops yang kecil Contohnya 2, 3, dan 4 Ke level 5 atau 6 Gimana ya bang caranya Oke Untuk army drops kalian sendiri Pertama kan kadang kalian mempunyai dari Truk kalian ya Jadi truk kalian Kalian bisa offin dulu Bisa offin seperti ini dulu Lalu kalian inputkan lagi Setelah kalian masuk ke bagian drop-drop ini Klik aja mulai latihan Di bagian pelatihan ini Setidaknya kalian udah selesai terlebih dahulu nih guys Udah gak buatin dropping lagi Terus kalian bisa geser Nah sempama disini ada prajurit Yang 0 Yang level 2 nya juga masih 0 Barulah kalian bisa untuk upgrade Syaratnya cuma Di bagian yang lagi jalan Ini kalian harus selesaikan terlebih dahulu Maka setelah udah kalian bisa Untuk upgrade ke level berikutnya Dan jika udah terupgrade tuh Kondisinya Kalian truknya bisa Untuk update lagi Biar yang pada ikutan di posisi ini Kagak bakalan Follow up level yang di bawah Kalian Biasanya langsung upgrade ke level yang terbaru ya Untuk prajurit drop sekalian Kayak gitu Ini cuman Kalau kondisi Ya level kalian naik Otomatis di bagian droppingnya Yang Truk ini Maka Masih mengikuti level yang sebelumnya Belum secara otomatis upgrade Kayak gitu Oke Kita lanjut ke nomor ketiga Dari Sultan Siapa ini Dari Sultan Martin Esteven Bang Kalau hero nya kuat Coba tambang level ke 6 Ke atas Oke Sebenernya Kalau versi gue secara pribadi Ini guys Menurut pantangan gue Fasilitas Di bagian Ruby Kyanit Kayak gini Itu Kalian wajib Juga ya Soal drop Lalu level hero kalian Setidaknya memang naik Karena Untuk menumbuhkan sebuah CP CP nya harus tinggi Kita bisa lihat Untuk bagian Maps Terlebih dahulu Lalu kita bisa cari Kepencarian Sumber daya Ke level 7 nih Level 7 Di depan mata gue Disini Ada level 7 Yang kita butuhkan Itu CP penjaganya 880 ribu Dua kali pasukan Ada dua kali nih Jadi kalian akan melawan Dua kali Untuk yang pertama Memang kalah Tidak masalah ya Tapi kalian terabas Selagipun juga bisa Namun Kalau di bagian sini Tulisannya Kita cari Yang Level 8 Adakah level 8 Nah ini Level 8 Disini Resisten Tidak cukup 1040 Per 1100 Maka Kalian wajib banget Untuk menaikkan nih Bagian ruby Ataupun Kyanit ini Kalian harus Persiapkan Level Setidaknya level 10 Di bagian sini Stasiun karantina Season 1 Nah kalian Wajib upgrade Kalian membutuhkan juga nih Untuk upgrade Fasilitas itu Membutuhkan Banyaknya ruby Dan juga Kyanit Yang kalian perlukan Ini akan Menambah Sebuah resisten Yang ada 500 380 160 Maka yang akan Bertambah Di bagian sini Pun Juga 1040 Per 1100 Yang gue bisa Ambil Baru Kondisi Level 7 Yang baru Bisa gue Ambil Dan nanti Untuk bagiannya Upgraden Ataupun Pembuatan Kita ambil Contoh Sebuah Pembuatan Nah Pembuatan Pembuatan Yang ada Ini ada Persyaratan Persyaratan Tertentu Seperti ini Konstruksi Silahkan Bangun Di atas Plot Level 8 Ke atas Lalu Buff Buff Tertentu Pun Juga Ada Ketentuan Ketentuannya Jadi Level 8 Kalau Kalian Sudah Ngambil Yang Level 8 Ini Baru Kalian Bisa Untuk Bangun Bangun Untuk Item Terbarunya Yaitu Di bagian Level 8 Kita Buka Dulu Nah Ini Bagian Plot Level 8 Kalau Bagian Ini Level 7 Ke atas Kalian Cuma Bisa Bangun Di plot Yang Level Level 7 Level 7 Dari mana Kalian Bisa Lagi Untuk Management Plot Di Management Plot Ini Kita Bisa Mengetahuin Ada Level 7 Ada Level 5 Maka Kalian Bisa Untuk Membangun Di bagian Sini Tadi Bisa 2 Jam Kita Open Kita Klik Aja Yakin Dan Membutuhkan Waktu 2 Jam Percepatan Pun Gak Bisa Kalau Gratisan Gak Bisa Beli Untuk Percepatan Saat Ini Fasilitas Musim Kalian Bisa Beli Dengan Menggunakan Uang Asli Kalau Bagian Ini Jadi Percepatannya Bisa Bertambah 25% Hingga 50% Cuma Bisa Upgrade Satu Per Satu Guys Kalau Lebihnya Gak Bisa Kita Coba Yang Ambil Level 7 Karena Baru Syarat Resisten Yang Bisa Gue Laksanakan Itu Level 7 Untuk Level 8 Sendiri Gue Belum Mampu Dan Disini Kita Bisa Mengetahuin 57% Damage Resisten Dari Musuhnya Damage Deal Musuh Akan Meningkat 20% Kalau Resisten Kalian Gak Cukup Maka Kalian Akan Mengalamin Kematian Yang Sangat Pelah Banyak Di Trop Kalian Dan Hadiah Penempatan Pertama Pun Kita Mendapatkan Diamond Diamond Tentu Ambil Dari Fasilitas Ini Karena Sini Gue Langsung Tempat Pun Gak Mau Nih Guys Karena Plot Plot Ada Belum Mencukupi Ataupun Tidak Sejajar Seperti Punyanya Temen Aliansi Gue Ini Beda Nih Ada Gak Bisa Untuk Kita Tempatin Nah Kalau Gue Udah Ambil Seperti Ini Gue Baru Ambil Tempatin Lalu Kalau Udah Nanti Kalau Udah Berhasil Ngambil Tempat Lokasi Yang Level 7 Rubinya Gue Barulah Hapus Ruangan Kosong Yang Gue Gak Gak Perlu Gue Gak Perlu Gue Hapus Gue Kalah Untuk Yang Pertama Biasanya Karena Lihat Dari Bintangnya Pun Juga Berdaya Ada Naiknya 3 Gue Naiknya Cuma 2 Gue Bisa Dikatakan Noob Yes Noob Banget Karena Jarangnya On Jadi Noob Banget Gak Bapa Yang Kenapa Ya Bang Kenapa Gue Jarang On Itu Karena Upgrade Fasilitas Kalau Udah Level 15 Naik Itu Memang Gue K Gue Versi Gue Memang Membosankan Karena Segi Waktu Dan Waktu Yang Dibutuhkan Waktu Real Life Kita Sendiri Untuk Masalah Fasilitas Ataupun Masalah Dibagian Upgrade System Nah Dibagian Sini Adanya Gue Kalah Satu Kali Dan Kita Bisa Lihat Dari Suratnya Kalah Battle Yang Matikan 5 Dan Disini Masih Ada Waktu CD Kurang Lebihnya 3 4 Menitan Dan Darahnya Segini Kalian Bisa Langsung Terjun Lagi Maka Darahnya Pun Juga Kondisi Seperti Itu Kayak Kita Lagi Nyerang Punyanya Musuh Nih Kita Harus Hancurin Habis Itu Dia Bakalan Teleport Secara Paksa Ke Zona Amannya Mereka Kayak Gitu Jadi Pengusiran Pengusiran Sebah Penjaga Ataupun Fortress Orang Lain Dan Kita Dapat Mendapatkan Ya Pengguna Baru Pun Kita Bisa Mendapatkan Hadiah Oke Disini Gue Gue Ngambil Yang Udah Dapetin Hadiah Jadi Yang Gue Hadiah Penempatan Pun Juga Sedikit Tapi Kita Bisa Cari Yang Versinya Terbaru Kita Lihat Kita Cari Dulu Ada Bungga Medapatkan Mendapatkan Coins Ini Penting Banget Guys Penting Banget XP Musim Pun Juga Penting Karena Nanti Buat Kalian Pengambilan Wilayah Wilayah Ataupun Untuk Upgrade Your Hero Lebih Tinggi Lagi Untuk Kenaikan CP Kalian Pun Juga Lebih Cepet Pengambilannya Seperti Itu Dan Kalau Kalian Aktif Terus Ataupun Mau Menunggu Kurang Lebihnya 10 Menit Atau 20 Menit Atau Keluar Masuk Game Setidaknya Ingat Wah Ini CD Sudah Sekelar Gue On Buat Ngambilin Plot Koleksi Koin Kenangan Pun Juga Bisa Kalian Bisa Klik Cancel Nah Disini Gue Membutuhkan 21 Menit Kemudian Baru Gue Bisa Untuk Ngambil Karena Plot Yang Gue Milikin Pun 44 Per 45 Udah Abis Jadi Kalau Gue Mau Buang Ya Otomatis Setidaknya Level 3 Kayak Gini Pun Gue Buangin Gue Ambil Yang Level 7 Level 6 Kayak Gitu Gue Koleksi Yang Versi Seperti Itu Aja Di Tempat Lokasi Lokasi Gue Cuma Lokasinya Ini Kebanyakan Kan Udah Diambil Sama Tim Gue Lagi Nyari Yang Versinya Memang Beratisan Yang Masih Barulah Tetep Agar Kita Untung 400 500 Kayak Gitu Kan Biar Lebih Untung Lagi Aja Mendapatkan Sebuah Koin Kenangan Untuk Upgrade Hero Gue Oke Jadi Mungkin Segitu Aja Untuk Informasi Kali Ini Tentang Bahasan The Last Fortress Underground Dari Segi War System Yang Ada Di Bagian The Last Fortress Jangan Lupa Bagia See you Next Time Bye Bye Bye